Intro Hak tersebut dipicu pengakuan adanya pembelian mobil mewah dan gadget canggih menggunakan dana bantuan yang terkumpul Akun Cabudi dikenal sebagai akun yang kerap menggalang dana bantuan sosial bagi orang tidak mampu Selain dari akun media sosial pribadi, pengumpulan donasi juga dilakukan melalui situs penggalangan dana Hingga terkumpul lebih dari 1 miliar Belakangan media sosial ramai setelah pemilik akun membenarkan telah membeli 1 unit mobil dan telepon genggam Yang dilakukannya dengan menggunakan uang donasi dan dalam pengakuannya Pembelian ini dilakukan dengan alasan keperluan menjangkau area pedalaman dan dokumentasi penerima bantuan Lalu siapa sebenarnya Cabudi dan bagaimana cara menggalang donasi sosial melalui media sosial Berikut informasi selengkapnya mengenai sepak terjang Cabudi alias Budi Utomo yang sebelumnya merupakan sopir truk Penggalangan dana sosial untuk membantu sesama kian marak dilakukan baik secara langsung maupun melalui media sosial Budi Utomo atau lebih dikenal dengan Cabudi dikenal sebagai sosok aktivis sosial yang gemar membantu sesama khususnya para lansia Berkeliling hingga ke pelosokota dan turun langsung ke lapangan untuk membantu sesama dilakukan mantan sopir truk ini Dengan mengunggah foto dan video orang yang butuh bantuan di media sosial miliknya Menarik perhatian banyak orang untuk membantu dengan berdonasi di akunnya Melalui akun Instagram miliknya dan membuka donasi melalui kitabisa.com Situs penggalang dana terkumpul dana lebih dari 1 miliar Dalam penggalangan dana Cabudi sempat menggunakan rekening pribadinya Akun media sosial dihebohkan dengan pembelian 1 unit mobil dan gawai atau gadget canggih untuk keperluan operasional Tudingan netizen dengan tidak transparannya dana bantuan dan pembelian 1 unit mobil dan telepon genggam langsung diklarifikasi pemiliknya Cabudi membenarkan telah membeli 1 unit mobil dan telepon genggam yang dilakukannya dengan menggunakan uang donasi Dalam pengakuannya pembelian tersebut dilakukan dengan alasan keperluan menjangkau area pedalaman dan dokumentasi penerima bantuan Kabit Tumas Polda Metro Jaya menanggapi kasus donasi Cak Budi Hingga saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan masyarakat langsung yang merasa dirugikan terkait dengan donasi Cak Budi Namun pihak Polda Metro Jaya tetap akan menyelidiki kasus ini apakah termasuk unsur pidana atau tidak Tentunya berkaitan dengan yang di media sosial ya Kita akan mau ngecek dulu karena nanti ada dari tim dari supercrime Nanti kita akan melihat apakah itu berkaitan dengan tidak tidak atau bukan Yang terpenting kita menanggap penyelidikan Kita akan mengetahui penyelidikan itu adalah untuk mencari apakah ini adalah merupakan kasus pidana atau tidak Nanti kita akan menjelidikan terlebih dahulu Dengan adanya kasus ini diharapkan pengalangan dana melalui media sosial tetap ada dan tidak menghentikan niat baik seseorang untuk terus membantu sesama Namun transparansi dana yang terkumpul dan penyaluran dana haruslah jelas agar tidak ada kecurigaan dari donatur Tim Liputan Metro TV Selengkapnya kami juga akan menghadirkan pihak pengelola dari donasi Cak Budi dalam bagian selanjutnya Namun di Metro hari ini kita akan melihat sorotan lainnya mengenai percepatan pendidikan yang merata dan menjadi tema peringatan Hari Pendidikan Nasional Namun benarkah pendidikan yang merata ini benar-benar telah dirasakan pelajar Indonesia Kami akan kembali